Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah albaqi wa maa siwa hufad Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad Sayyidi waladhi adnan wa ala abihi wa ashabihi dhawil majdi wal hirfad Amma ba'du para mu'alimin Para asadid, para guru yang sangat saya muliakan Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu Karena sangat banyak pada malam ini yang hadir Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para beliau Matta'an Allah bidhulih hayatihim wa nafa'ana bi'ulubihim amin Khusus keluarga besar Almarhum Al-Maghfurlah Yai Haji Bahruddin Mughulis Ya musleh Bahruddin musleh Seluruhnya Yang sangat saya cintai Kita doakan Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian Rahimahkum Allah Yang pertama-tama Saya mohon maaf kepada keluarga besar Ketika beliau wafat Saya ada di luar kota Saya memang sangat dekat dengan beliau Saya cuma mengucapkan A'azawallahu ajrakum wa ahsana azaakum al-bagalillah Ketika wafatnya Almarhum al-Maghfurlah Yai Haji Bahruddin Dan pada malam ini Kita bersama-sama berkumpul Dalam acara haul Daripada beliau Kita doakan Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amal sayi'ahnya dihapuskan Dima'atkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kuburnya dijadikan taman Dari taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita semuanya insya'Allah Dapat melanjutkan perjuangan beliau Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin sekalian Merakimahkum Allah Ketika saya dihubungi Acara ini Saya langsung ia jadah Karena saya sudah merasa Nggak bisa hadir ketika beliau wafat Dan malam ini kebetulan Dari sini mau kementeng dalam Jadi cerama nggak lame-lame nih Ya Yang penting Sampai jam 2 Nah para jemaah sekalian Acara haul ini Dulu ada yang nanya sama saya Ada dalilnya nggak kita ngadain haul Kan orang sekarang ngomongnya Begitu melulu Saya jawab Pertama-tama saya bilang Mana mungkin Tidak ada dalilnya Karena kegiatan haul ini Diajarkan oleh para habaib Diajarkan oleh para ulama Pasti para habaib dan ulama Punya dalil Intinya modal jenggot dinggit Ajamannya dalil melulu Apalagi ulama Saya jawab Dalam sebuah hadis suhih Rasulullah s.a.w. bersabda Man hadara wa sa'ada Zikra alimin min ahli bayti Kuntulahu syafi'an yaum al-qiyamah Rawahu ibn Hibban Wa sahha'at termudi Bersabda Rasulullah s.a.w. Barang siapa yang hadir Dan membantu Peringatan wafatnya Tokoh Atau orang alim Daripada keluarga aku Pasti orang itu Mendapatkan syafaatku Pada hari kiamat nanti Ini hadis riwayat Ibn Hibban Dan disuahihkan oleh Al-imam ut-turmudi Jadi ini hadisnya Hadis suhih Dan kalau kita mengadakan Namanya Alhamdulillah Malam ini kita bisa mengadakan Hawul daripada guru kita Insyaallah Guru kita pada saat ini Sangat senang Sangat bahagia Karena kata Sayyidina Ali Rahimah Sayyidina Ali Kerama Allah Wajah Beliau mengatakan Kalau orang dibuatkan Hawul Pada malam itu juga Allah Ta'ala Berikan cahaya Di dalam kuburnya Sehingga dia yang di dalam kubur Dari sangat bahagianya Dia yang baca doa Buat kita Kata Sayyidina Ali Dia di dalam kuburnya Berdoa Allahumma ghefir Mannawara kabri Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa orang yang telah Memberikan cahaya Di dalam kubur aku Siapa memberikan cahaya Orang yang mengirimkan Pahala Kepada orang yang sudah Meninggal dunia Dalam acara Hawul Saya Tinggal Namanya Kampung saya Kampung Kober Jadi tempat kuburan Pas jaruh Depan rumah saya Kuburan Belakang rumah saya Kuburan Itu kalau Saya masih kecil Dulu Kalau udah jam 12 Jam 1 Ada suara Orang ngerinti Nangis Dan nanya Sama abah saya Bah Wah Itu orang lagi Di seksa Maka lo jangan tinggalin Sembayang Loh Seksa Loh Gitu Abah saya Gitu Tapi emang saya denger Tengah Tengah Kalau sekarang Si udah enggak Udah rame ya Kalau sekarang Orang Ngos-ngos Sekarang Di kuburan Gak boleh Dia pacaran Golongan Ekonomi Lemah Emang Dasar Orang dimana Di kuburan Dia pacaran Ada orang sini Itu Mana orang Nah Adilin sekalian Satu saat Abah saya Kalau ke masjid Masjid Rawabunga Jaraknya Kira-kira 300 meter Di rumah Dia nyeberang Kuburan Setiap Sungguh Satu saat Abah saya Ingin Buang air besar Kan dulu Gak ada Wisi Di masjid Kugit-kugit Sulat Subuh Abah saya Buru-buru Pulang Gak wirid lagi Motong jalan Di kuburan Gak motong jalan Ada tukang Tempayan Tidur Di kuburan Dibangunin Abah saya Bang 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 Tidur di kuburan Aku Buran Pagi Pagi Belum Bayangkan Belum Solat Pasun Orang Sembayan Sebutnya Ya udah Ikut Berlumah Gue Dia Udah Udah Solat Udah Ngetik Ditanya Ma Abah saya Kenapa Lu Bisa Tidur Di kuburan Dibang Bang Haji Saya Mas Semalam Mampir Rumah Keren Boa Ngeterang Saya Kenalan Namanya Si Ano Ada Namanya Dan Dia Bilang Dia Orang Pisangan Punya Anak Namanya Pirdaus RT Sekian RK Sekian Anak Saya Nguarung Dijelasin Abah Saya Dijelasin 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 Coba Nih Kita Lihat Cukup Kuburan Tepat Tadi Dijelasin Bener Namanya Sesuai Dengan Yang Dia Kenalan Abah Dijelasin Abang Abang Namanya Abubaka Anak Namanya Biar Antri Kepisangan Bener Gak Ada Namanya Pirdaus RT Ditanya Abang Saya Kesana Bener Dia Punya Anak Namanya Firdaus RT Sekian RK Sekian Nguarung Dan Dirumahnya Masih Ada Gini Tenda Bila Namanya Tetaro Begitu Salam Ngobrol Bapak Namanya Firdaus Iya Kok Tau Iya Bapak Bapak Namanya Sipulannya Iya Kok Tau Saya Kenalan Katanya Kapan Semalam Kok Semalam Saya Diajak Mampir Di Tempat Dia Terang Tempatnya Enak Betul Bapak Saya Udah Meninggal Tiga Tahun Yang Lalu Baru Semalam Neng Ngadain Haul Baru Semalam Ngadain Haul Masyob Abah Saya Kagetnya Bukan Maik Itu Yang Dikatakan Oleh Sayyidina Adi Kalau Orang Diadakan Haul Di rumahnya Atas Wafatnya Dia Banyak Orang Yang Hadir Mendoakan Dia Kita Kirimin Pahala Untuk Dia Maka Kuburnya Diberikan Cahaya Yang Sangat Terang Oleh Allah Subhan Al-Qa Ta'ala Ini Al-Murhum Sekarang Lagi Kirang Senang Anak-anaknya Didoain Semuanya Murid-muridnya Kita Didoain Semuanya Masya Allah Makanya Haul Adalah Kegiatan Yang Sangat Baik Nabi Nabi Sangat Respek Kalau Ada Meninggal Dunia Buatkan Haul Kemudian Kirimkan Pahala Dan Dukha Karena Dalam Hadis Yang Lain Nabi Bersabda Barang Siapa Yang Menghadiahkan Pahala Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Daripada Zikir Tahlil Tahmid Tasbih Salawat Pahalanya Untuk Orang Yang Meninggal Dunia Al-Qira Atin Baca Kutmul Quran Baca Ayat Ayat Yang Lain Pahalanya Untuk Orang Meninggal Dunia Nabi Menyatakan Pasti Yang Mengirimkannya Itu Mendapatkan Syafatku Pada Hari Kiamat Nanti Jadi Nabi Respek Nabi Sangat Menyambut Dengan Kata Lain Pemahamannya Kalau Ada Sudaramu Meninggal Dunia Kirimin Pahala Alhamdulillah Malam Ini Dua Kita Sudah Kirimin Alhamdulillah Yang Kedua Yang Kedua Kita Kenal Almarhum Al-Nukfur Lagi Haji Wah Rudin Masya Allah Perjuangannya Sangat Luar Biasa Saya Selalu Dikasih Semangat Sama Beliau Beliau Selalu Bilang Terus Perjuangan Pokoknya Aneh Unggang Terus Intih Buat Ngasih Semangat Jaman Aneh Alhamdulillah Alhamdulillah Dia Tahu Saya Dari Dulu Berjuang Saya Kan Dari Dulu Sudah Berjuang Tahun 74 Saya Sudah Kena Bayunet Ya Kan Sekarang Umur Saya Baru 64 Sedang Lucu-lucunya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Tahu 74 Kenapa Bayunet Saya Demo Di DPR Masalah Undang-Undang Perkawinan Keundang-Undang 78 Sudah Ketangkap Tangan Ketangko Dimunderan HAI Kan Saya Yang Menolak Azas Tunggal Pancasila Amat Teman-teman 82 Di Tepuk Bukan Bukan Kena 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 Udah Tuh Coba 84 Dahan Saya Dilan 93 93 Ditahan Di Kodam Jadi Perjuangan Udah Biasa 97 Luar Biasa Terakhir Kemarin Jadi Gubernur Yang Kemarin Perjuangan Luar Biasa Tapi Almarhum Ini Kalau Hubungin Saya Selalu Ngasih Semangat Kemarin Itu Kalau Kita Kendor Dikit Kalah Bener Tokoh Tokoh Politik Setiap Petemu Mas Saya Serpah Run Banyakin Baca Doa Emang Kenapa Menang Mente Udah SBY Malam Rebu SBY Malam Rabu Besoknya Tinggal Pemilihan Anies Sudah Tinggal Lawan Ahok Besok Rebu Malamnya SBY Masih Bilang Ahok Menang 70% Hitungan Anies Cuma 30% Makanya Saya Berjuang Habis Habis Dan Almarhum Ini Ngedorong Terus Sampai Amin Rais Bilang Nama Saya Gubernur Amin Rais Gubernur Hitungan Ini Gimana Saya Bilang Hitungan Saya Begini Kesadaran Umat Islam Opini Yang Kita Bentuk Saya Yakin Ini Anies Sandi Menang 58% Dia Cuma 42 Betul Habib Rizik Menang Anies Sandi 80% Ternyata Alhamdulillah Pas Mendekati Sekali Dengan 58 Tahu Saya Ketemu Timnya Dia Ketika Lanyalah Minta Bantuan Nama Nama Saya Minta Pertemuan Di Aljazirah Lanyalah Minta Bantuan Nama Saya Ini Mau Maju Jawa Timur Waktu Itu Akhirnya Gakak Berhasil Kita Bantu Dia Tapi Itu Timnya Ahok Disitu Tiga 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 Tahun Kita Tidak Puluhan Triliun Apa Semua Siapa Dikasih Duit Saya Aja Mau Dikasih Duit Dua Kali Dua Kali Kebayoran Pertemuan Saya Mau Dikasih Dikasih Lihat Duit Di Mati Kita Dikasih Satu Juta Dollar Kalau Dibelikan Cendol Dua 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 Gak Mau Ngapain Terima Stroke Kacau Dua 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 Dikasih Lagi Saya Alasannya Kita Bukan Dukung Ahok Dukung Jarot Satu Juta Dua Saya Bilang Jarot Ahok Sendal Kiri Kanan Kita Beli Yang Kiri Dua Orang Bilang Beli Kanan Doang Bener Betul Gak Dimana Manu Kiri Kanan Ada Ada Beli Pak Lidari 100.000 Iya Kanannya Aja Bego Bisa Pilih Jara 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 Enggara Tuh Kalau Mau Tahu Perjuangan Wallah Lazim Saya Sumpah Tapi Dulu Saya Gak Mau Cerita Takut Busta 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 Bada Mikir Saya Diculik Dua Kali Saya Jadi Gubernur Diculik Dua Kali Pertama Di rumah Saya Gak Dapet Dia Ini Baru Turun Dari Mobil Yang Antar Saya Jalan Assalamualaikum Paji Salam Ada Tandanya Dia Dia bilang Tamu Ya Bukan Begitu Kita Ada Persoalan Kita Ada Masalah Masalah Saya Dorong Betawi Betawi Apalagi Kalah Seria Joga Dorong Saya Bikin Empat Orang Kita Belajar Lima Seli Berupa Mari Kurang Adu Dengaku Saya Kami Ini Aparat Kalau Aparat Saya Telepon Komanda Saya Telepon Saya Telepon Kapol Res Siap Saya Meluncur Begitu Saya Nengok Bukan Kabur Pake Mobil Berarti PKI Ini Perjuangan Nah Almarhum Ini Selalu Memberikan Semangat Yang Amat Sangat Luar Biasa Kepada Saya Agak Henti Hentinya Dia Masih Semangat Ini Almarhum Ada Hadis Naman Anam Mujahidat Baga Jahadat Barang Siapa Membantu Orang Sedang Berjuang Berarti Dia Juga Peju Peju Ahok Ya Yang Iman Hum Bi Am Probil Ya Waduh Tau Warna Duit Ya Allahu Robi Eh Begitu Anies Menang Diam Koleh Hebat Deketin Seolah Yang Berjuang Ya Dasar Nih Pahlawan Kemaleman Iya Saya Kasih Tahu Dia Jangan Begitu Orang Yang Bada Berjuang Nanti Sakit Hati Minta Maka Agak Tugas Cuma Berjuang Selesai Masa Podo Orang Mau Nikmati Atau Tidak Terserah Tapi Yang Jelas Orang Lain Ada Jangan Inti Begitu Kemarin Dukung Ahok Sekarang Tiba Tiba Pura Pura Kesono Ini Kan Kagak Bener Ada Gitu Ahok Dikasih Jaket Majlis Rasulullah Bener Ada Gak Di Youtube Majlis Rasulullah Dateng Ke Ahok Pakai Jaket Majlis Rasulullah Astag Allah Saya bilang Keterlaluan Iya Jangan Jangan Pake Pura Pura Kita Mau Doain Ahok Tapi Jangan Dukung Ahok Dukung Ahok Dari Dulu Ahok Mau Masuk Islam Pura Pura Doa Alhamdulillah Perjuangan Kita Berhasil Alhamdulillah Menang Alhamdulillah Ahok Udah Lengser Longsor Ke penjara Udah gitu Bencer Habis-habisan Udah Ya Apalagi Kalau Tuntutan Kita Yang Kek KPK Semuanya KPK Mau Jujur Udah Masuk Lebih Lama Lagi Karena Datanya Palit Datanya Kuat Saya Saksinya Dan Saya Datengin KPK Kita Dibat Sama Kepat Ketua KPK Dia Nggak Melawan Udah Nyerah Tapi Begitu Di Ujung Nggak Ada Niat Nggak Bener Nanti Lama-lama Ada Orang Nyolong Motor Ditangkap Nggak Niat Nggak Niat Nggak Nggak Niat Nggak Nggak Oleh Keren Nanya Saya Cuma Mau Bilang Bahwa Kiai Haji Bahruddin Ini Adalah Orang Yang Sangat Amat Luar Biasa Dia Sangat Mendukung Yang Saya Perjuangkan Bersama Kawan-kawan Masya Allah Luar Biasa Kita Doain Keluarganya Insya Allah Dapat Meneruskan Perjuangan Beliau Amin Ya Rebal Alamin Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Ini Telepon Udah Terus Karena Di Kampung Dalam Saya Akan Ceramah Acara Isra Dan Nabi Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Ya Selas Selas Terutama Kepada Para Ulama Para Asad Tidak Karena Saya Langsung Mohon Diri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bilih Hiday Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bersalam Assalamualaikum Urmahl Assalamualaikum Islam dan Iman Selamat sampai tujuan Allah berikan kesihatan Amin Ya Allah Barikurnalah acara Halu Tahun pertama